Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama channel Iron Fixi Motor Jadi teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi pengetahuan Kepada teman-teman ya Tentang lampu Lampu bawaan motor teman-teman ya Walaupun kotaknya ini lampu RTD Lampu LED RTD 4 sisi ini ya Kotaknya ya Tapi isinya Lampu bawaan motor teman-teman ya Jadi saya akan berbagi pengalaman Pada teman-teman Ini kebetulan Kemarin saya beli lampu ya Sebelum saya beli lampu LED ini Saya beli lampu seperti ini Ini lampu sama ya Kuning juga ya Karena Lampu bawaan ini Sudah lama dipakai ya Lampu dekatnya itu sudah mulai redup teman-teman ya Tidak seperti lampu jauh Kalau lampu jauhnya kan jarang dipakai Jadi masih terang ya Nah Jadi lampu dekatnya ini sudah mulai redup Sudah tidak enak ya Nah saya akhirnya beli lampu lagi ya Lampu ini ya Ini lampunya Bungkusnya original teman-teman ya Ini bungkusnya sudah hilang saya tidak tahu Bungkusnya original ya Saya lupa ada Pokoknya ada Ada Apa namanya itu Plastik Yamaha nya Jadi ini original ya Bungkusnya seperti original Jadi teman-teman harus tahu Ini adalah Lampu KW teman-teman ya Setelah dipasang juga Cahayanya tidak terang-terang amat Hidup dia Cuma tidak terang-terang amat ya Jadi saya lepas lagi Akhirnya saya ganti dengan RT di 4 sisi ya Nah ini Ini lampu original ya Lampu original Nah Jadi ini 2013 saya beli motor Sekitar 2019 ya 19 atau 20 Ini saya Ganti dengan LED RT di 4 sisi ya Jadi Ini mereknya Orsam teman-teman ya Kalau yang Ori ini Mereknya Orsam Osram ya Salah Osram Mereknya Osram Ada tulisan Bilux 641 Berapa tuh 85 ya Bukan 05 641 85 Kemudian ada P.R.C. Kemudian ada tulisan 12V Kemudian ada tulisan 35 per 35W Kemudian Ada tulisan lagi Disitu HS 1 U Kemudian ada E1 Kemudian ada 2K7 Dan Disitu ada 13 Ki 4 Banyak tulisan disini Kalau yang Ori nya Teman-teman ya Sedangkan di belakangnya Tidak ada tulisan Sama sekali Kosong ya Nah Kalau yang KW ini Teman-teman ya Ini Dibungkus dengan Penutupnya Ini ada penutupnya Teman-teman ya Jadi Ini bisa tidak Jadi Ini aja Udah beda Teman-teman ya Lebarnya Lebarnya Ini lebih lebar Daripada yang Ori ya Nah Jadi Ini saya tutup lagi Sebelum saya Lihat lebih jauh Sebelum kita Lihat lebih jauh Teman-teman Lihat tulisannya dulu ya Nah Disini Ada tulisan ya Tulisannya Hanya sedikit ya Tidak seperti tadi Tulisannya H4 12V 35V 35W P4 3T Gak ada merek Osram Atau Philips Atau apa Gak ada mereknya Teman-teman ya Jadi Bisa dipastikan Ini Tidak original ya Memang harganya Murah ya Sekitar 15.000 Kalau gak salah Saya belinya ya Memang harganya Murah Makanya Kalau mau beli Lampu original ya Ya Beli di Yamaha ya Kalau gak ya Beli yang bermerek Teman-teman ya Seperti Philips Atau Osram Atau lampu-lampu Merek lain ya Kalau yang gak Bermerek seperti ini ya Apalagi Mereknya Yamaha Tapi Harganya murah Nah itu kan aneh Teman-teman ya Harusnya kalau memang original Gak mungkin harganya 15.000 Teman-teman ya Apalagi kalau harganya Cuma 10.000 Itu lebih gak mungkin lagi ya Kecuali Lampu senja Ya mungkin ya 10.000 Seperti lampu senja Lampu senja ini Nah lampu senja original ini Mungkin ya Tapi kalau lampu Utama ini Ini gak mungkin Teman-teman ya Nah Kemudian Ini ada penutupnya Teman-teman ya Ini lumayan presisi Ya Lumayan Dan Apabila ini Dipindah ke sini Ini tidak presisi ya Nah Ini Ada jeda Ada Spasi Kiri kanan ya Nah Atas bawahnya juga ada spasi Jadi ini Tidak seperti ini Kalau ini gak ada spasi Dia Rapat ya Jadi ini lebih Lebih lebar Ketimbang ini Kemudian Kalau panjangnya Kalau panjangnya Nah Dari segi panjang Lebih panjang yang Original Teman-teman ya Nah Lebih panjang Nah Bisa teman-teman lihat ya Nah Lebih panjang yang original ya Dan ininya juga lebih Kedepan ya Lebih Lebih mancung Tonjolannya Nah Seperti itu Sedangkan belakangnya Ya Sama aja Dan kalau yang original itu Tidak mudah berkarat teman-teman ya Kalau ini KW ini Ini berkarat ya Ini saya hidupin flashnya Teman-teman lihat itu Itu berkarat ya teman-teman ya Berkarat ya Jadi Lampu yang Original ini Tidak ada karat sama sekali Teman-teman ya Nah Tidak ada karat sama sekali Nah Jadi ini Dijamin lebih awet Ya Tapi karena pemakaiannya Sudah lama juga Sudah redup lampunya ya Nah Jadi saya pakai Lampu LED sekarang ya Lampu RT di 4 sisi Dan inilah Lampu KW Inilah lampu yang Ori teman-teman ya Kalau teman-teman beli Lampu Ori Belilah yang Dilihat dari review Orang teman-teman ya Ini saya beli Beli online juga Jadi saya tidak tahu ini Asli apa palsu Kalau beli di Yamaha Itu sudah Sudah dijamin Ori ya Tapi kalau beli online ini Ya tidak ada jaminan Kita dapat yang Ori Seperti itu ya Selebihnya Selebihnya tidak ada perbedaan lagi Bolongannya juga Oh bolongannya beda teman-teman ya Bolongannya beda teman-teman Lihat Tuh Yang KW ini Ini lebih rapat ya Sedangkan ini Ini lebih renggang Nah Kemudian di sini Nah kemudian di sini Di sini juga Tonjolannya Saya lihat ya Tuh Tonjolan ini Ini yang Ori Ini lebih Lebih rapi ya Yang ini agak kurang ya Agak kurang rapi Seperti itu Kemudian apa lagi Selebihnya sama Oh iya Ini Entah mata saya saja apa Benar Ini agak kekuningan teman-teman ya Ini yang KW ini Agak kekuningan ya Sedangkan ini benar-benar putih ya Nah ini agak kekuningan Ya ini benar ya Ini enggak mata saya saja Ini benar Agak kekuningan ya Kekuningan Ini memang Benar-benar putih Jadi seperti itu Ya Seperti itulah perbedaan Lampu original Dan lampu KW ya teman-teman ya Semoga teman-teman paham Jika teman-teman mau beli lampu Belilah yang original Saran saya ya Karena Daripada Beli Sekali Terus Kontak ganti Mending beli Yang original Tahan lama dan Lebih terang pastinya Oke teman-teman Video kali ini Cukup yang saya bahas Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah menonton Mohon bantu channel ini Dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih